Pemirsa pedagang hewan kurban di Kota Jambi mengurangi jumlah pembelian hewan dari luar daerah. Hal tersebut bentuk antisipasi penularan penyakit pada hewan kurban. Para pedagang hewan kurban di Kota Jambi lebih berhati-hati untuk mendapatkan pasokan hewan kurban dari luar daerah. Hal tersebut untuk mengantisipasi penularan penyakit pada hewan kurban yang dijual. Dengan demikian, para pedagang lebih selektif untuk membeli dan mengurangi jumlah pembelian dari luar daerah. Hal tersebut untuk menyajikan hewan kurban yang berkualitas. Meskipun banyak permintaan hewan kurban, Sumardi, salah seorang pedagang hewan kurban di kawasan kebun handil Kota Baru Jambi, membatasi penjualannya. Biasanya ia bisa menjual sampai 200 ekor sapi, namun pada tahun ini hanya 100 ekor sapi, karena lebih selektif dan berhati-hati memperoleh pasokan dari peternak. Jika tetap menerima kondisi hewan yang tidak sehat, maka akan berisiko menularkan penyakit pada hewan lainnya. Sekiranya sekitar 100 lebih lah Pak. Artinya juga Bapak masuk di batas juga ya? Masuk juga kita batasi dan juga kita seleksi. Kita tidak sembarangan beli sapi, beli apa, kambing, tidak sembarangan dari mana-mana. Yang penting kita seleksi dulu, kalau kira-kira agak kurang sihat, saya pun tidak mau menerimanya. Takutnya yang sudah kita selama ini kita rawat, kita menular, membuat nama kita jelek. Oh, kopi tempat Bapak itu tidak bagus sapinya, ini penyakit. Nah itulah makanya harus kita seleksi untuk sapi-sapi yang masuk dari sini. Terus itu kita obati juga tiap hari, kita kasih minum obat, kita kasih minum vitamin. Situasi saat ini pedagang masih dikhawatirkan pada penularan penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak, sehingga antisipasi perlu dilakukan meski harus membatasi jumlah penjualan. Herusa Putra, Jek TV melaporkan. Terima kasih.